Sehingga ada yang bilang, ini mah NKRI, bercanda, negara kesatuan investor Indonesia. Negara kesatuan Republik Investor. Jadi Paulus Ija Jokowi ini, Sri Mulyani, itu pada dasarnya khusus untuk memperkaya investor. Dalam maupun luar negeri, segala macem lah. Tapi buat rakyat dia ece-ece doang. Jadi kita hapuskan kredit macet para petani, sehingga petani happy lagi berproduksi. Habis itu kita naikin harga dasar gabah, pembelian gabah. Supaya dia lebih untung. Itulah yang menjelaskan 2 tahun. Gus Dur setelah saya masuk, itu nggak pernah import beras. Oke. Terima kasih telah menonton. Abang kan sangat dikenal sebagai orang yang sangat kritis dan pemerintah sekarang. Bahkan kalau kita mau frankly speaking, Abang terang-terangan tuh pengen pemerintah ini diganti. Dalam beberapa kesempatan yang saya baca. Mudah-mudahan saya nggak salah baca, Tapi rasanya beberapa pemberitaan tuh begitu. Itu kenapa Bang komentarnya? Ya memang saya minta Jokowi supaya ngaca. Supaya tahu diri. Oke. Supaya karena kinerjanya payah banget. Kinerja soal ekonomi. Sebelum pandemi aja udah rusak. Hari ini lebih rusak lagi. Oke. Itu indikator yang proven ya? Ya proven. Ada angka-angkanya. Ada angka-angkanya. Dia bikin demokrasi mundur. Oke. Kembali lagi KKN, kembali lagi semangat otoriter. Asli. Yang ketiga, dia gagal untuk melawan gerakan anti korupsi. Oke. Ya faktanya dia bikin lemah BPK, eh KPK. Ya kan? Orang-orang hukumannya pun makin rendah dan sebagainya. Diskaun semua. Ya. Yang keempat itu gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oke. Ya kan? Jadi gagal di ekonomi, gagal di demokrasi, gagal di demokrasi, pemberantasan korupsi, kesejahteraan. Kesejahteraan. Oke. Yang terakhir, gagal berangkatkan rakyat naik hajin. Oh. Itu jauh lebih konkret. Ya. Jauh lebih konkret dan itu, ano, apa, kicking. Bukan itu. Saya dapat amanah dari almarhum Kiai Krapiak. Oke. Paling senior di Jogja. Beberapa tahun yang lalu, saya berkunjung ke sana. Dia nitip sama saya sembari nangis. Pak Ramli, saya nggak terima. Saya ini Jokower. Pendukung Pak Jokowi. Tapi saya nggak terima dana haji dipakai buat yang lain-lain. Saya titip Pak Ramli. Ini dananya umat dan sebagainya gini-gini. Jadi saya masih ingat momen itu. Jadi kembali lagi, satu, gagal menyembuhkan ekonomi. Ekonomi. Dan itu sebelum pandemi? Sebelum pandemi udah. Semakin pandemi makin hancur. Yang kedua, gagal menegakkan demokrasi. Demokrasi malah mundur. Oke. Yang ketiga, gagal memperantas korupsi. Malah makin meluas. Empat, kesejahteraan. Kesejahteraan rakyat yang dasar. Kenapa? Itu kebijakan ekonominya, terutama pajak. Itu selalu memberatkan yang menangkap bawah. Iya, iya. Pendidikan mau dipajakin. BPN. Buat pedagang kecil. Tapi buat yang kaya, oligari. Dimudahkan semua. Oke. Royalty batu barat di nol ya. Pengusaha dikasih bebas pajak 20 tahun. Jadi gak ada keberpihakan sama sekali. Oke. Ya pasti gagal. Mencetakan rakyat. Yang terakhir gagal naik haji. Gagal naik haji dua tahun berturut-turut. Kalau tahun depan, hat-trick berarti. Nah jadi saya minta Mas Jokowi. Makin lama Mas Jokowi di sana. Beban rakyat biasa. Dan warisan buat siapapun nanti. Ini akan kompleks. Oke. Karena meninggalkan beban yang luar biasa. Dan ini pikiran yang sangat objektif ya. Jadi bukan sekedar cuci piring lagi. Kalau cuci piring kan gampang. Tinggal dicuci doang. Iya. Ini kok ninggalin bak-bak beracun. Iya. Nyikatnya pun susah gitu. Nyikatnya pun susah kan. Oke. Ya jadi lebih baik mundur diri. Supaya baik-baik kok. Kita akan terima kasih. Ya mungkin gak ada tuntutan. Siapa mesti diadili siapa. Ya. Tapi paling yang ditangkap-tangkap. Minta dibebasin dulu lah. Yang di penjara-penjara gitu. Ya nanti. Kalau Riza Ramli yang pegang. Ya kita bebasin semua. Tahanan politik. Bang. Kalau ngomong begini nih kan ngeri-ngeri sedap. Iya kan. Jadi. Kalau cara ngomong pun terpleser sedikit. Abang akan menjadi sasaran. Incaran. Dan kita sudah merasakan kan. Bergerak sedikit. Mulai represif. Jokowi lewat. Poster dibentangkan. Tangkap. Mau demo. Markas HMI nya. Dikepung. Gak bisa keluar. Apakah memang itu satu-satunya cara pemerintah untuk bertahan. Jadi mulai mempraktekan tindakan-tindakan yang represif gitu. Bisa semakin otomiter. Dia memperpanjang umurnya. Oke. Tapi juga nanti jatuhnya akan lebih menyakitkan. Oke. Harus diingat loh. Pak Harto tuh kuat sekali. Gus Dur tuh kuat sekali. Iya kan. Nah mohon maaf. Pak Jokowi tuh gak sekuat. Pak Harto maupun Gus Dur. Iya kan. Kalau jatuh tuh bisa menyakitkan sekali. Nah itu yang saya gak mau. Apapun saya pernah kenal dia. Oke. Temen ya tau. Udahlah. Wes. Wes. Seperti Northolis. Iya. Mas Jokowi wes. Gak patean. Rapatean. Cukup sudah. Enough is enough. Enough is enough. Jangan bikin rakyat lebih susah lagi. Jadi. Bang Rizal yakin betul. Dengan leadership sekarang. Tidak akan ada turning point ya. Tidak akan turning point. Karena masalahnya makin lama makin susah. Oke. Ini hari ini kan. Banyak rakyat biasa. Itu gak punya uang. Oke. Refli kan tau golongan menengah kita. Rumah punya. Mobil punya. Iya. Duit cash gak punya. I see. I see. Kenapa? Karena duitnya disedot. Untuk beli suat utang negara. Iya. Iya. Itu makanya pertambahan kredit negatif. Kalau gak kecil sekali. Artinya uang beredar aja disedot. Iya. Itu yang mengekibatkan rakyat kita. Gak punya daya beli. Iya. Jadi bukan hanya gara-gara covid. Kita simpan duit di bank. Iya. Uangnya beli. Untuk sun. Surat utang negara. Kenapa? Kalau lembaga keuangan bank beli sun. Dia dapet jilt 6,5%. Hmm. Tanpa resiko. Resikonya nol. Dijamin negara. Tapi kalau dia kasih kredit. Sorry jilt apa? Jilt. Kayak bunga lah. Oke. 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 Tapi kalau dia kasih kredit. Sama individu. Individunya risiko macet. I see. Padahal selisihnya dia. Hanya 3%. Oke. Margin dia. Iya kan gross margin. Iya. Kalau macet dia bisa hilang. Sementara beli sun. Gak ada risikonya. 6,5%. Jadi banyak uang itu mengalir. Ke surat utang negara. Nah uang yang beredar di rakyat disedat. Habis itu rakyat ditimpahin terus untuk biaya hutang ini. Distrik mau dinaikin. Sekolah mau dipajakin. Mau dikenakan ke PPN dan sebagainya. Itu ada small listnya nanti. Nanti bisa. Ya tapi kebijakan ekonomi begini karena memang gak ada alternatif. Salah besar. Maksudnya. Salah besar. Ada alternatif sebenarnya. Banyak cara kok. Banyak ya. Cuma masalahnya ano. Keberpihakan. Apa? Apa kata kuncinya sebenarnya? Waktu saya main co. Iya. Gwesdor. Saya masuk itu kan ekonomi minus 3%. 21 bulan kita naikin jadi 4,5%. 7,5%. Caranya gimana? Kita pompa daya beli yang menengah bawah. Oke. Misalnya kita naikin gaji pegawai negeri, sipil, sama pensiunan. Iya. 125% dalam 21 bulan. Iya. Gwesdor bilang sama saya, result itu kan gak pernah kenaikan 125%. Biasanya kan cuma sesuai inflasi 6%. Iya. Saya bilang, Gwes, rakyat yang menengah bawah, kalau gak korup, daya belinya tuh ancur banget. Kalau kita naikin gajinya, 99% dia akan belanjakan. Sektor retail hidup gitu lah. Hidup sektor retailnya kan. Nah yang kedua, waktu itu ada kredit macet usaha tani. Sisa jaman Mas Adi Sasono sama Pak Habibi. Kauti, kauti ya. Bunga berbunga macet 26 triliun. Petani itu diuber-uber sama lurah, sama polisi. Bayar utangnya atau tanahnya disita pada ketakutan. Saya ketemu Gwesdor, Gwes, seandainya kita cita semua tanah pertanian ini, kita udah gila apa? Terus negara mau ngapain? Gwesdor bilang, oh bener juga. Mandangin tanah doang. Jadi gimana? Udah kita hapusin aja, 26 triliun. Tapi itu kan duit banyak. Kamu bisa masuk penjara loh. Lagar undang-undang ngapusin gitu. Jadi Gwes, saya kan gak menarik keuntungan supaya erakpun. Kalau mau tangkap perusahaan alami, tangkap aja. Kalau soal duit, itu kita cari yang lain. Jadi kita hapuskan kredit macet para petani. Sehingga petani happy lagi berproduksi. Habis itu kita naikin harga dasar gabah, pembelian gabah. Supaya dia lebih untung. Itulah yang menjelaskan 2 tahun Gwesdor. Setelah saya masuk, itu gak pernah import beras. Bang, kalau abang yakin ya. Ada way out ya. Ada jalan keluarnya. Apa yang membuat pemerintah ini tidak mau menjalankannya? Ya karena satu, keberpihakannya itu kan kepada investor. Oke. Itu code word untuk oligache. Oke. Asing maupun asing. Oke. Karena memang dia didukung oleh ini. Iya. Dijadikan oleh mereka. Iya. Karena itu mereka gak mau. Kalau mereka tidak menarik keuntungan. Iya. Atau bisnis mereka hancur. Makanya mereka lobby. Pajak batu bara royaltinya nol. Nah dulu, ekspornya batu bara mesti bayar royalti. Oke. Negara dapat pada waktu harga batu bara 60 dolar. 20 triliun. Oke. Hari ini harga batu bara tuh 160 dolar per ton. Hmm. Harusnya, ya kan, nyaris naik tiga kalinya. Hmm. Negara dapat 60 triliun. Iya. Tapi negara kagak dapat apa-apa. Karena udah dihapuskan oleh Sri Mulyani. Oke. Akibat lobby oligarchi ini. Oh iya sih. Iya kan. Termasuk juga undang-undang Minerba itu berarti ya. Kalau gak diubah, 60 triliun ini kan bisa disubsidi konsumen listrik biasa. Sehingga gak perlu naik dulu selama dua tahun. Hmm. Itu kan contohnya. Oke. Banyak cara yang lain. Jadi kebijakannya itu menguntungkan. Sehingga ada yang bilang, ini mah NKRI. Bercanda. Hmm. Negara Kesatuan Investor Indonesia. Bukan NKRI. Negara Kesatuan Republik Investor. Ah iya. Jadi policy-nya Jokowi ini Sri Mulyani itu pada dasarnya khusus untuk memperkaya investor. Dalam maupun luar negeri. Iya kan. Segala macem lah. Tapi buat rakyat di ICIC doang. Nah kalau kita ganti policy-nya. Seperti yang dilakukan oleh Biden. Dia pompa ekonomi rakyat bawah. Bahkan oleh Chalmers Johnson. Iya kan. Boris Johnson. Iya. Itu kan dia dari Partai Konservatif. Apa yang dia lakukan? Pajak perusahaan besar orang kaya dinaikin. Buat mensubsidi yang bawah. Karena yang bawah ini yang bikin ekonomi bergerak. Orang sekaya-kayanya konsumsinya kan sedikit. Iya kan. Seper sejuta barangkali. Dari revenue dia. Tapi kalau orang miskin kita kasih. Dia pasti belanjain. Ekonomi hidup. Seberhana aja. Oke. Nah tapi karena mereka gak pernah berpihak. Pidato, terisakti, terisakti. Nibul doang. Terisakti itu kan keberpihakan. Ini gak ada kok. Jadi daripada bikin ribet. Bikin rakyat kita susah. Bangsa kita susah. Bukan yang akan datang. Ya Mas Jokowi. Undur dirilah. Supaya enak. Situ enak. Kita rakyat juga enak gitu.